151 peserta ini baru opening udah 151 insya Allah bakal terus nambah ya Alhamdulillah jadi banyak sekali teman-teman disini Antusias ya kita belajar bareng-bareng bersama dengan Coach Yusak Oke sekali lagi Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Bayunir Bayanto Insya Allah ya 1-2 jam ke depan saya akan mandu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian Di Zoominar kita pada hari ini ya Ini saya lihat beberapa ada yang saya kenal ya Di chatroom nih yang udah rame duluan nih Ini biasanya alumni-alumni dari ilmu keuangan nih Oke izin saya harus kirim ya Bapak Ibu teman-teman sekalian Terkait dengan materi kita pada hari ini Karena pembahasan kita tentu ini ya bervariasi ya setiap minggunya ya Dan kebetulan kemarin kita 2 minggu kita libur dulu ya Kebetulan Coach Yusak waktunya sangat padat sekali Gak bisa kita lanjutkan yang kemarin ya 2 minggu kita libur kita baru mulai lagi Dan biasanya gitu setelah libur wah langsung teman-teman Numpuk semuanya di minggu ketiga ya Share screen saya masuk teman-teman Aman ya Oke hari ini kita belajar mindset CFO untuk pemilik bisnis Mindset CFO untuk bisnis honor ya Dengan speaker atau narasumber kita seperti biasa Yuzak M. Yahya beliau seorang bisnis finance expert Hari ini ya Kamis 4 Juli 2024 1945 hingga selesai Ya jadi teman-teman mungkin ada juga yang beberapa Baru pertama kali hadir di zoominar kita pada hari ini Mungkin baru pertama kali kenal dengan Coach Yusak Baru pertama kali juga kenal dengan saya gitu ya Izin kan saya perkenalkan narasumber kita pada hari ini Beliau Yuzak M. Yahya Saat ini tentunya beliau CEO dan founder dari Mekuangan Beliau juga former dari CEO dari Serasa Food ya Co-founder dari SS Venture Capital Beliau juga salah satu Beliau juga founder dari Smart Financial Map Program Beliau juga salah satu business advisor di beberapa company Beliau juga salah satu international certified financial modeler and valuation analyst Dan saat ini Coach Yusak juga masih aktif sebagai financial expert di Foodish Buat teman-teman pengusaha FNB ya Mungkin sudah sering juga kenal dengan Foodish Dan mungkin juga sudah pernah ketemu dengan Coach Yusak di workshop-workshop di Foodish Beliau juga financial expert di BSID ya Dan mengajar di beberapa university Jadi selain beliau ini selain seorang akademisi Selain seorang praktisi beliau juga seorang akademisi Karena saat ini masih aktif mengajar di beberapa university Gitu kurang lebih teman-teman background narasumber kita pada hari ini Perlu saya informasikan juga Insya Allah akhir bulan nanti 29 sampai 30 Juli Dua hari ya Dua hari kita belajar ya Buat teman-teman yang kemarin mungkin gak sempat Udah keburu full seat ya Di event-event sebelumnya Ini kita masih early bird kalau gak salah nanti Insya Allah ada pengumuman ya Tanggal 29 sampai 30 Juli Dua hari kita akan belajar bersama Coach Yusak Event di kelas CFO batch ke-10 Ya pastikan teman-teman yang kemarin belum daftar Segera daftar Jangan sampai masuknya ke waiting list dan ternyata gak dapet bangkunya Sayang sekali Mendingan daftarnya pas lagi early bird aja Dan info dari manajemen Ini masih early bird ya Sebenarnya sudah show out untuk early birdnya Buat teman-teman yang mau Smart buyer ya Rumayan 1 juta rupiah Ininya Apa diskonnya ya Jadi buat teman-teman yang mau daftar kelas CFO Dengan harga early bird Dengan potongan harga 1 juta Segera daftar Sebenarnya sudah habis Yang 20 pendaftar terakhir kemarin Cuma kita open lagi 10 Buat teman-teman yang mungkin kemarin ketinggalan Kita open disini Jadi kalau teman-teman mau daftar dengan harga early bird Nanti bisa hubungin admin ilmu keuangan Yang tercantum di chatroom ya Silahkan Ya gitu kurang lebih Informasi sekilas dari manajemen ilmu keuangan Oke Grup way tidak dapat masuk Wah ntar ya saya bacain chat-chatnya ya Ini ada yang bilang grup way gak masuk Kayaknya udah full deh Boleh-boleh Nanti tanya aja pak-pak dengan admin ilmu keuangan Alternatifnya gimana tuh Supaya gak ketinggalan informasi Oke babi sekalian Sekali lagi salam Perkenalkan nama saya Bayanir Bayanto Insya Allah Satu dua jam ke depan ya Saya bakal Mandu teman-teman disini Sambil kita nunggu Kocosak Saya bacakan dulu Ininya ya Apa Tata cara kita Di hari ini ya Sebenarnya bukan tata cara ya Ini supaya kita Lebih tertip aja Yang pertama Kita disini ada Dua sesi Sesi pertama Yaitu sesi pemamparan materi Dengan terkait materi kita Mindset seorang CFO Untuk pemilik bisnis Nanti sesi kedua Kita lanjut lagi dengan diskusi Jadi buat teman-teman Yang mau berinteraksi Biasanya Kocosak Sering ajak interaksi Silahkan Interaksinya di chatroom ya Silahkan berinteraksi dengan Kocosak di chatroom Tapi untuk tanya jawab Sebaiknya ditahan dulu Nanti Kayaknya kolom QNnya Sama Mas Robert Operator kita Masih ditahan dulu ya Supaya tertip ya Nanti QNnya bisa kita lanjut lagi Di sesi kedua Untuk pertanyaannya Gitu teman-teman sekalian Jadi ada dua sesi Sesi pertama Pemamparan materi Nanti sesi kedua Kita lanjut dengan tanya jawab Jadi kalau ada pertanyaan Kita tahan dulu Nanti kita silahkan isi Di kolom QN A Oke Terus kedua Untuk chatroom Silahkan dipakai ya Untuk QNnya nanti Buat pertanya jawab Nanti buat informasi Terkait dengan Informasi ilmu keuangan Yang ada di chatroom Informasi resmi hanya di Admin yang namanya Operator Ika Yang namanya Operator Ika Itu informasi resmi Dari ilmu keuangan Jadi kalau teman-teman Pengen tahu informasi lengkapnya Informasi tentang ilmu keuangan Nanti akan di-share Oleh operator Operator Ika Sama Mas Robert disini Nanti teman-teman bisa Cari informasinya disitu Oke Ini lumayan Ada berapa sekarang nih peserta Woi Sudah 206 peserta Saya nggak tahu ya Kalau teman-teman melihat nggak ya Jumlah pesertanya ya Kalau kita di panelisnya Kelihatan nih peserta ada 206 peserta 208 209 nambah lagi Boleh mungkin ya Kita mau kenalan dengan Teman-teman disini Ini ada 206 Saya yakin ada yang alumni Ada yang bukan alumni Ada yang dari Kota Jabodetabek Ada yang dari Sumatera Kalimantan Macem-macem ya Mungkin Biasanya Kocuzak begitu masuk Beliau nggak open kamera dulu Biasanya beliau ngecek dulu nih Sebelum open kamera Kode Kode saya udah ready Biasanya Kocuzak open kamera Baru kita mulai Nah biasanya sebelum open kamera Gue cek nih Pesertanya dari mana aja Kita absen dulu aja ya Supaya Berkenalan disini Oke silahkan Pak Bu teman-teman sekalian Ketik di kolom chatroom Nama Ya pertama nama Terus dari kota mana Boleh sebut Boleh sebut bisnisnya apa Bergerak di bidang apa Boleh ya Kita kenalan ya Silahkan Tulis nama Dari kota mana Dan bidang usahanya apa Kalau ada alumni atau bukan Silahkan tambahin Misalnya namanya Mas siapa Mas Adit nih Barusan WSI Mas Adit dari Kalimantan Adit Usahanya konstruksi Dari mana Dari Samarinda Alumni SFM CFO Mantep lengkap Ya silahkan Teman-teman Absen ya Oke Wow Udah mulai banyak deh Saya sambil ngopi ya Silahkan Pak Dari Dari Depok hadir Wah Salam kenal Ini udah mulai banyak ya Silahkan Silahkan Oke Buat teman-teman yang baru masuk Ini tadi saya pas lagi ngomong Balsi 150 Sekarang udah 217 Pesertanya ya Jadi perlu saya informasikan Hari ini kita ada Dua sesi Tentunya nanti dengan pembicara Dengan narasumbernya Kocusak Saya kenalkan dulu ya Bukan teman-teman tadi Ada 50 orang peserta baru Yang baru masuk Belum kenal dengan Kocusak Saya cari Tanya dulu Bionya Takutnya salah saya Oke Nanti narasumber kita Tentunya ada Kocusak Beliau CEO dan founder Dari Emo Keuangan Beliau juga Mantan ya Mantan former Dari CEO Serasa Food Beliau juga Co-founder dari Asus Vendor Capital Beliau juga Founder dari Smart Financial Map Dan Business Officer Di beberapa company Beliau juga salah satu International Certified And Financial Modeler And Valuation Analyst Dan saat ini juga Kocusak masih aktif Sebagai financial expert Di Foodis Dan beliau juga Financial expert Di BSID ya Dan mengajar Di beberapa university Nah terus Saya informasikan juga Nanti kita ada Dua sesi disini Sesi pertama Sesi tanya jawab Eh saya jawab Sesi pertama Tentunya sesi Pememparan materi Terkait dengan materi kita Hari ini Mindset CFO Untuk pemilik bisnis Nanti kalau teman-teman Mau berinteraksi Dengan Co-Cusak Silahkan Di chat roomnya Kita open Sudah kita open Nanti kalau untuk Sesi kedua Kita lanjut lagi Ke sesi tanya jawab Sesi diskusi Ini buat teman-teman Yang pengen diskusi Langsung dengan Co-Cusak Silahkan nanti Isi di kolom Q&A Nanti kita bisa Apa ya Diskusi langsung Dan Co-Cusak Tentunya terkait dengan Materi-materi yang dipaparkan Oleh beliau Di sesi pertama Oke Nah buat teman-teman Yang baru masuk Silahkan ya Boleh ikutin di Chat room ya Silahkan absen dulu ya Nama dari kota mana Bidang usahanya apa Kalau memang alumni Boleh deh tulis deh Alumni SFO Atau SFM Silahkan Oke ini saya Ambil random aja ya Saya geser dulu nih ya Ini ada Pak Bu Rohayati Usaha apotik Farmasi Dari Kelaten Wah dari Kelaten Luar biasa Salam kenal Bu Rohayati Bentar nih Saya hapus dulu Yang ininya Biar agak gede Oke Mana lagi nih Dari Magelang Pak Aris Saizi Wah Langsung terlalu Kelewat Sorry Tadi Pak Aris Wah ini nih Pak Aris Saizi Magelang Pakaian anak Dan pakaian dalam wanita Wah salam kenal Pak Aris Waduh Bentar ya Saya bacakannya nanti aja Ini kayaknya lagi para Nulis semua Silahkan teman-teman Silahkan tulis dulu Sambil kita nunggu Kojozak Sambil saya nunggu teman-teman Isi Itu ya Isi di absen dulu ya Waduh Pesertanya nambah lagi Sudah 240 Oke oke Wah luar biasa nih Setelah libur Dua minggu Langsung Kayak Pecah ini ya Pecah bisul Sampai 200 Lebih ya Padahal Kojozak belum datang Ya tapi insya Allah Kojozak masih di jalan Sebentar lagi Ya mungkin 2-3 menit lagi Baru sampai ya Oke nih ya Ini udah-udah mulai plan ya Yang absen ya Saya bacain secara Random dulu Dari atas Saya geser Ke atas Ya stop Tri Waluyo Dari Solo Percetakan Oke Salam kenal Pak atau Bu Kayaknya Pak ya Pak Tri Tri Pak Waluyo Ada lagi Dari atas lagi Pak Abdul Wahid Faudillah Dari Ponorogo Usaha kuliner Wah ini kayaknya Banyakan dari Pulau Jawa nih Ada mungkin ya Dari luar Pulau Jawa Saya cari ya Eh ada Aceh nih Aceh Waduh kegeser Pak Irwansyah Dari Aceh Oh salam kenal Pak Irwansyah Oke Ini bener nih Tidak ada alumni Gak ada yang ngaku ya Alumni ya Ah ini dia Rizal Dari Kota Semarang Alumni ACFM24 Halo Pak Rizal Ketemu lagi kita nih Pak Rizal Pak Yanto Jember Perdagangan Hasil Tani Salam kenal Pak Pak Yanto ya Rosalia Tenggarong Wah ada juga dari Kalimantan Ibu Rosalia Tenggarong Kalimantan Timur Audit Rumah Gada Indonesia Wah salam kenal Bu Rosalia Oke siapa lagi nih sini Waduh nambah lagi Bukhori Lagun Bay Lombok Alumni CFO S.F.M Wah ini masih kenal banget nih Pak Bukhori Halo Pak Ari Apa kabar Pak Ari Enak Pak di Lombok Pak ya Jauh dari stres kayaknya Kerjaannya Pak Ari Lagi bangun resort ya Pak Ari Sukses Pak Ari Pak Rizki Maulana Lampung Idealux Consulting Jasa Keuangan Salam kenal Pak Rizki Maulana Salam kenal Firdaus Palembang Digital Printing Wah mantep Dari Palembang juga ada nih ya Papua ada gak nih Papua Ini tadi saya lihat Sumatera udah ada Ada dari Batam Ada dari Aceh Tadi saya cek ya Jawa tentu banyak ya Dari Jawa Dari Kalimantan ada Sulawesi juga ada Agak ketimur dikit mungkin ada ya temen-temen disini Makassar ada nih ya Makassar Oke Bu Hairani dari Makassar Halo Bu Hairani Bu Agnes Surabaya Waduh oke 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 Banyak sekali nih Siap-siap nanti biasanya kau cucak ngecek lagi nih Oh dari Ternate Pak Ismat Ishak Waduh salam kenal Pak Ternate luar biasa Oke temen-temen disini Ini izin saya share screen lagi Ini mungkin Tadi ketika saya bacakan Sedikit pengumuman di depan Banyak ya temen-temen yang baru datang ya Belum tahu informasinya Yang izin share screen temen-temen sekalian Sekali lagi Saya ucapkan selamat datang di Zuminar ya Zuminar Ilmu Keuangan Bentar Kok gak mau ya share screennya Oh ya 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 Pantesan tidak mau Bentar ya temen-temen ya Mulai jam berapa Ini udah kita mulai Pak Sebentar Pak ya Jadi kita sambil nunggu Kok Cusak sebentar lagi Mungkin sekitar 5 menit lagi Kok Cusak hadir Terima kasih Sudah bersedia menunggu Pak Sambil nunggu Kok Cusak Saya informasikan ya temen-temen Ada beberapa informasi Mau kita sampaikan Dari manajemen Ilmu Keuangan Bentar Saya open dulu ya Oh Tadi mana sih Seharusnya tutup dulu soalnya Oke Bagi yang baru datang Bagi yang baru datang Saya ucapkan selamat datang Temen-temen sekalian Selamat datang di Zuminar Ilmu Keuangan Perkenalkan nama saya Bayu Insya Allah Satu dua jam ke depan ya Insya Allah gak sampai dua jam Kita nanti Saya akan mandu temen-temen Di Zuminar kita pada hari ini Ini adalah Zuminar Free ya Salah satu kontribusi ya Dari Ilmu Keuangan Untuk para pengusaha Dan pelaku bisnis di Indonesia Kita belajar bareng-bareng Setiap minggu temen-temen disini Jadi buat yang pertama kali datang Pastikan setiap minggu ya Masuk grup WA Komunitas kita Nanti setiap minggu kita Bakal belajar banyak Dengan Coach Yusak Dan materi kita Pada hari ini Kebetulan Ini menarik sekali ya Mindset CFO Untuk pemilik bisnis Wah Ini Apa namanya Kayaknya materi yang Jarang di open Sama Coach Yusak ya Materi CFO Untuk pemilik bisnis Tentunya dengan speaker kita Di hari ini Atau Narasumber kita di hari ini Coach Yusak M.Yaya Beliau seorang business finance expert Insya Allah Kita start di hari ini Kamis 4 Juli 2024 Pukul 19.45 Hingga selesai Nanti Buat temen-temen Izinkan saya perkenalkan Narasumber kita pada hari ini Buat temen-temen yang baru masuk ya Karena setiap detiknya Nambah terus peserta ya Saya ulang lagi Izinkan saya perkenalkan Coach Yusak Mungkin temen-temen disini Udah banyak kenal beliau Di sosial media Di Youtube Atau dimana gitu ya Tapi belum kenal Background beliau ya Beliau adalah seorang CEO Dan founder Dari umur keuangan Former dari CEO Serasa Food Beliau juga co-founder Dari SS Vendor Capital Beliau juga founder Dari smart financial program Business advisor Di beberapa company Beliau juga salah satu International Certified Financial Modeler And Valuation Analyst Dan saat ini Masih aktif sebagai Financial expert di Foodis Dan juga masih aktif Sebagai financial expert Di BSID Dan mengajar Di beberapa university Nah buat temen-temen Ini salam kenal ya Jadi background beliau Selain seorang praktisi Beliau juga seorang akademisi Jadi temen-temen Nanti bisa belajar banyak Dengan beliau Nah perlu saya informasikan juga Sekali lagi Buat temen-temen yang baru masuk ya Ini tadi kan Saya terakhir bacakan ini Masih pesertanya 150 Udah sekarang 250 Berarti ada 100 peserta Yang gak tahu informasi ini Saya informasikan Pada tanggal 29 Sampai tanggal 30 Juli nanti Kita adakan event Kelas CFO ya Batch ke-10 Di Hotel Pullman Tamrin Jakarta Buat temen-temen yang kemarin Belum sempat mungkin ya Daftar di kelas sebelumnya Tapi sudah keburu Full seat ya Ini udah ada ready lagi Dan masih early bird Saya sarankan sih Segera daftar di early bird Karena sering sekali Setelah early bird habis Dalam hitungan hari Sudah full seat ya Buat temen-temen yang mau daftar Ayo segera belajar Di kelas CFO bersama Coach Yusak Ini rekomendasi sekali Buat business owner Bersama para finance managernya Kita bakal belajar Strategi finance Kita belajar leading with finance Kita belajar CFO field recreation Macem-macem ya Nanti outputnya juga Kita belajar study case Untuk membuat Company guiding statement ya Ini buat Sebagai dasar kita ya Membuat business plan Sampai 5 tahun ke depan Gitu Oh udah masuk disini Coach Yusak disini Sekali lagi temen-temen Yang mau daftar alibat Yang 20 seat Yang kemarin Sudah sold out Dibuat temen-temen yang mau daftar Di Zoominar ini Ini kita open lagi Untuk 10 early bird Ya Nanti bisa hubungin Admin ilmu keuangan Di chatroom ya Itu ada operator ilmu keuangan Jadi kalau temen-temen Mau dapat informasi Tentang ilmu keuangan Bisa tanya Admin di operator ilmu keuangan Oke Ya Silahkan Mungkin temen-temen yang baru masuk Tadi belum sempat absen Silahkan Ketik namanya Dari kota mana Dan bidang usahanya apa Biasanya Coach Yusak Sebelum open camera Kita cek dulu nih Pesertanya dari mana aja nih Oke Wah ini lengkap nih Salam Dari Kirana Cipta Lestari Producing custom made product Wah Sama link Instagramnya Oke Boleh ya Mau ngasih link Instagramnya Silahkan Oh banyak sekali Biasanya Oke 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 siap-siap Ada Pak Siapa lagi nih Oh Pak Bohari Salam Pak Bayo Salam Pak Ini saya baru geser segitu Udah muter lagi Banyak lagi Sertai baru Absen lagi ya Silahkan temen-temen Udah 291 Kayaknya bakal tembus 300 nih 300 lebih pesertanya Wajar ya Soalnya kita 2 minggu kemarin Libur ya Oke Luar biasa Sip-sip-sip-sip Oke ya temen-temen Yang baru masuk Boleh ya Ikuti di chatroom Yang belum absen ya Silahkan sebutkan namanya Dari kota mana Dan bidang usaha Bidang usahanya apa Oke ya Ini alhamdulillah Udah masuk Coach Usak Coach Coach Usak Sudah ready Coach Kalau sudah ready Ah ya siap Alhamdulillah Ya Assalamualaikum Coach Waalaikumsalam Warahmatullahi Sehat Coach Dengar-dengar kemarin Katanya sakit Coach Ya kemarin Capekan Capekan Baru balik dari Balikpapan Kalau saya cek sih Kemarin tuh di Instagram ya Ada pendampingan Salah satu Alumni kita ya Di Balikpapan Siap-siap Coach Alhamdulillah temen-temen Udah ready nih Ini udah 295 Kayaknya sih 5 menit lagi Juga tempus 300 Alhamdulillah Ini temen-temen udah pada antusias Dua minggu kemarin Kita sempat libur ya Jadi kayak Kayak Bisul mau pecah nih Langsung pecah Langsung 300 peserta Kayaknya nih Tempus hari ini Oke Coach hari ini kita Materinya Mindset CFO ya Untuk pemilik bisnis Semoga temen-temen disini Udah ready Mau Menyimak materi dari Coach Nanti untuk sesi tanya-jawab Kita lanjut di sesi kedua Oke Coach Untuk merefektifkan waktu Waktu dan tempat Kita persilahkan Silahkan Coach Ucap Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Semuanya temen-temen Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi saya masih di jalan Jadi saya masih di mobil Tapi insya Allah Tidak mengganggu Tidak mengurangi Apa ya Acara kita Insya Allah Saya bisa segera sampai Oke Jadi internet Mudah-mudahan Tidak ada masalah Gitu ya di mobil Jadi kita bisa terus Jalankan Juminar Malam hari ini Dengan lancar Semoga Allah Mudahkan Allah lancarkan Oke Temen-temen thank you ya Saya lihat ini sudah hadir Masya Allah ada 300 Peserta ya Jumitar malam hari ini Ini macam-macam nih Kalau saya lihat nih Banyak ya dari Jakarta Dari Aceh Dari Cumber Masya Allah Dari Bekasi Dari Padang Ini Makassar Ya hampir satu Indonesia Ada di sini Ini juga sebenarnya Mewakili kelas-kelas saya ya Jadi kalau di kelas saya tuh Beragam dia Dia dari mulai Aceh Papua Ya Makassar Medan Segala macem Semuanya ada Masya Allah Dan memang Sesuai juga Dengan visi saya Bahwa saya punya visi Pengen Berkontribusi ya Terhadap negara Gitu ya Jadi Alhamdulillah Sertanya juga Mewakili daerah Oke teman-teman Dua minggu ya Kita Adakan Juminar Gitu ya Jadi malam hari ini Kita adakan lagi Kita Bismillah Kita coba rutinkan lagi Juminar ke depan Untuk kita bisa Berbagi Ilmu Nah Adapun malam hari ini Saya Mau sharing ya Tentang Mindset Sebagai seorang CFO Ya jadi Saya pernah Apa namanya Menjadi CFO Di salah satu Company Saya juga Melatih Banyak sekali CFO Dan sebenarnya Apa sih Kerjaannya Dan seberapa penting Ya seberapa penting Si Peran CFO Di dalam Sebuah perusahaan Nah mungkin ini Kita mau bahas ya Teman-teman ya Jadi Bagaimana Ini sekaligus juga Preview Modul Kelas CFO Yang insya Allah Nanti akan diadakan Di bulan Juli Tanggal akhir bulan ya Insya Allah ya Oke Jadi bagaimana Kita memimpin Perusahaan itu Dari kacamata Finance Jadi bagaimana Kehadiran finance Itu bisa Men-support Perusahaan Bagaimana Financial Itu bisa Membuat Bisnis ini Lebih tumbuh Bagaimana Financial Ini bisa Membuat Bisnis ini Bisa Meningkatkan Market share Bagaimana Financial Management Itu bisa Membuat Bisnis itu Bisa mengalahkan Kompetitor Kompetitornya Nah jadi Disini yang kita Mesti bahas ya Bapak Ibu Teman-teman Nah saya mau Bahas Oh ya ini Saya mau ceritakan Juga di preview Dashboard ya Dashboard Financial Kita membuat Biasanya di Kelas CFO gitu Jadi dari Mulai Lognya Sampai Keepnya Ya jadi Seorang CFO Tahu apa Target perusahaan Apa Objektif Perusahaan Apa Tujuan Jangka panjang Perusahaan Ya Seorang CFO Seorang Manager Keuangan Harus paham Apa Tujuan Jangka panjang Perusahaan Apa Objektifnya Dan Apa Strateginya Ya Jadi perusahaan Itu apa Strateginya Jadi Finance Finance Debit Kredit Ngatur Perpajakan Ngatur Cashflow Nggak cuma sebatas itu Teman-teman Jadi peran Peran Financial Management itu Adalah juga Sampai Membantu Perusahaan Mencapai Tujuan mereka Ya Goalnya mereka Gitu ya Jadi proaktif Jadi finance itu Bukan cuma bersifat Sebagai supporting Ya Tapi juga player Ya dia ada di lapangan Ada di lapangan Untuk membuat Perusahaan itu Bisa lebih tumbuh Bisa memenangkan Persaingan Nah Jadi Di sini ya Ada GPI nya Ya Ada Cashflow Dan segala macam Nah kita belajar Dengan mindset Ya Nah Kenapa Nah mungkin Banyak juga Dari teman-teman disini Business owner Gitu ya Karena business owner Dan Kenapa juga Seorang business owner Harus punya skill Sebagai seorang CFO Jadi Kelas CFO ini Saya bikin Awalnya Untuk business owner Karena Business owner ini Dia harus paham Keuangan Menurut saya Ya Bahkan saya pernah Membuat sebuah jurnal Ilmiah Gitu ya Membuat jurnal ilmiah Itu betul Bahwa Sangat Sangat berkorelasi Antara literasi keuangan Seorang business owner Dengan Sustainability Profitability Dari bisnisnya Itu sangat berrelasi Sangat berpengaruh Gitu ya Bahwa Literasi keuangan Seorang pemilik Pengaruh terhadap Kondisi bisnisnya Jadi hasil jurnal saya Begitu Gitu ya Ilmiah itu Nah Jadi Pentingnya seorang business owner Mempunyai skill Seorang Bahwa banyak Bisnis-bisnis Yang bangkrut Gitu ya Bukan karena produknya jelek Tapi masalah Manajemen keuangan Yang buruk Nah Alasan yang pertama Adalah karena Keputusan Ribuan Keputusan bisnis Harus Anda ambil Anda harus Mengambil Ribuan Keputusan bisnis Bagi business owner Ya Bapak ibu Teman-teman Kita tahu ya Bahwa Bisnis itu Sebenarnya tempat Kita mengambil Keputusan Ya Saya pelaku bisnis Saya praktisi bisnis Ya Saya juga Investor Saya juga pengajar Saya juga Consult Business consultant Gitu ya Hampir setiap hari Ya Saya mengambil Keputusan Saya membantu Perusahaan mengambil Keputusan Saya kemarin baru pulang Dari balik papan Apa yang saya lakukan Selama dua hari di sana Membantu bisnis owner Dalam mengambil Keputusan Ya artinya Banyak sekali Keputusan yang harus Kita ambil Baik keputusan Jangka pendek Ataupun Jangka panjang Atau keputusan Yang resikonya besar Ataupun keputusan Yang resikonya kecil Ya Jadi Karena banyak Keputusan yang harus Kita ambil Maka Kita harus berhitung Kita harus bisa Melihat Ya Bahwa keputusan ini Tidak bisa diambil Hanya sekedar Menggunakan Intuisi Atau feeling Semuanya harus Ada hitung-hitungannya Ya Semuanya harus ada Hitung-hitungannya Dan kita harus tahu Apa dampak Dari pengambilan Keputusan tersebut Bagaimana Jika Keputusan yang Kita ambil Itu salah Ya Atau proyek Yang kita ingin Jalankan gagal Apa dampaknya Terhadap arus kas Apa dampaknya Terhadap cash flow Profitability Dan segala macam Dan ini banyak banget Kejadian Perusahaan-perusahaan Ya Mereka mengambil Keputusan tanpa Nah Karena banyaknya Keputusan Anda harus Memanage Keuangan dengan baik Bagaimana Kita bisa Mengadil keputusan Dan kita juga bisa Memanage resiko Dari keputusan yang salah Ya Sehingga Kepada saat Kita gagal Dalam sebuah proyek Itu tidak Berakibat Sampai perusahaan itu Harus tutup Dan segala macam Nah Seperti ini Bapak Ibu Ya Nah Yang kedua Ini juga Biasanya saya adakan Pre-test ya Pre-assessment Dan post-assessment Untuk para peserta Gitu ya Ini ada beberapa Pilihan-pilihan Kalau Bapak Ibu Teman-teman perhatikan Bahwa Bisnis itu kan Tempat kita memilih Sebenarnya Anda harus memilih Contoh Anda produksi sendiri Atau maklon Itu pilihan Anda perlu mobil Sewa atau beli Itu pilihan Ya Anda mau Apa lagi misalkan Mau Gaji Mau mengeluarkan biaya Variable cost Atau fixed cost Itu pilihan Anda mau cari pendanaan Pakai hutang Atau cari investor Itu pilih Anda mau investasi Ke bisnis sendiri Atau keluar Semuanya pilihan Bapak Ibu Ya Jadi kalau teman-teman Lihat ya Kepulusan-kepulusan Yang kita ambil Itu Isinya itu Pilihan-pilihan Nah sekarang Problemnya adalah Kapan kita Kita bisa Berhitung Ya Sehingga Kepulusan-kepulusan itu Kita tahu Apa dampak Ya Contohnya apa Perusahaan Pengen fokus kemana Business growth Atau lebih ke Fokus ke profitability Ya Di dalam kondisi tertentu Kadang-kadang Perusahaan harus pilih Ada perusahaan Yang tumbuh Tapi gak profit Ada perusahaan Yang profitnya bagus Tapi pertumbuhannya kecil Ya Nah lalu Apa yang kita harus lakukan Ya itu banyak banget ya Beli aset Atau invest ke marketing Misalkan Sewa atau beli Nah ini semuanya Dampaknya Banyak banget Nah Karena keperusahaan ini Berkaitan semua dengan keuangan Ya Maka Ya seorang business owner Ya harus paham keuangan Ya wajib Ya paham keuangan Nah Kalau Anda seorang manajer keuangan Anda pun wajib Bisa memberikan Advice Ya Kepara Pimpinan Anda Pengambil keperusahaan Di perusahaan Ya bisa Honor gak bisa melakukan Semuanya sendirian ya Bapak Ibu Jadi perlu Support Nah jadi Bisa dibilang CFO itu adalah Partner strategiknya Si CEO Ya CEO itu Harusnya kesulitan Mengambil keperusahaan Tanpa adanya CFO Nah Buat kita Yang bisnisnya mungkin Belum Terlalu besar Ya mungkin kita bisa Menjadikan diri kita Sebagai CFO Kita CEO Dan kita juga CFO nya juga Ya Kita CFO nya juga Kita juga pengambil Keperusahaan Keuangan strategik Jangka panjang Ya Kita yang mengatur Semuanya Nah semuanya ini bisa Dipelajari ya Tentunya Bapak Ibu ya Bisa dipelajari Saya gak mengatakan Anda itu harus Melakukan pembukuan Anda harus Mencatat Karena itu Ngabisin waktu Saya gak mengatakan Bisnis owner harus Seperti itu Itu boleh Anda kasih ke staff Anda Ya Tapi bagaimana Laporan keuangan Ya Nah itu Skill itu yang harus Kita pelajari Nah jadi Itu ya teman-teman Penting sekali Nah Ini juga saya pernah Survei gitu ya Pernah survei Kalau saya Di kelas itu Saya tanya Gika ya Jika bisnis owner itu Harus Cuti Atau dia Misalkan Dia pengen Cuti deh Gue udah lagi bosan nih Gue pengen cuti 6 bulan Perusahaannya Mau saya titipkan Nah Hampir dari semua Yang saya survei Itu mengatakan Mereka akan menitipkannya Ke orang finance Bukan ke orang sales Bukan ke orang paket Gitu ya Jadi Kenapa Karena seorang finance Itu sebenarnya Dia bisa melihat bisnis Lebih holistik Lebih keseluruhan Nah itu orang finance Dia bisa melihat semuanya Jadi Fungsi finance Gak cuma nge-rem Tapi dia juga bisa Nge-gas Bahkan saya selalu mengatakan Gitu Kalau bisnis Anda Pengen tumbuh 2-3 kali lipat Anda cukup cari orang marketing Yang jago Tapi kalau bisnis Anda Pengen naik 10 kali lipat Anda butuh orang finance Yang kuat Anda boleh cek ya Boleh cek Ratusan perusahaan Saya pernah bantu ya Hampir semuanya Dari mereka Kalau saya bantu mereka Yang pertama kali Saya tanyain adalah Orang finance Yang mana finance Bisa gak Orang finance ini Kita ajak Untuk bertumbuh Wah Kalau gak bisa Ya sorry to say Gak bisa Kita harus cari orang lain Ya Orang Bisnis owner nya Yang kita harus latih Gitu ya teman-teman ya Oke Bahkan Di salah satu data ya Saya dapat Ini The majority of fortune 500 CEOs Ya CEO Don't come From marketing Product or engineering They come from finance Jadi Datanya mengatakan Seperti itu Bahwa lebih Dari 500 The majority ya The majority Berarti majority kan Lebih dari 50% Lebih dari 50% mungkin The majority Dari CEO-CEO Yang ada di fortune 500 Company Ini perusahaan-perusahaan Yang ada di fortune 500 Itu mostly Kebanyakan mereka Dari finance Ya Mereka dari finance Nah sekarang Trendnya juga lagi Begitu tuh Ya banyak Orang-orang finance Yang mengisi Jabatan-jabatan Strategis Ya Sebagai eksekutif Di sebuah perusahaan-perusahaan Besar Ya Jeb Bezos Ini orang finance Bill Knight CEO nya Nike Ini orang finance Ya Jeff Winner CEO nya LinkedIn Ya Ini juga Orang finance Ya kenapa Nah Jeb Bezos pernah bilang gini nih If you don't understand The detail of your business You are going to fail Gitu ya Nah Orang finance Memang lebih detail Teman-teman Saya gak mengatakan Leader itu Gak harus detail Ya tergantung ya Apa 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 Perusahaan Anda Jadi kalau menurut saya Mencari tahu Hal yang detail Itu penting sekali Bahkan ya Bahkan Saya melihat Bisnis-bisnis yang Yang growingnya cukup bagus Itu CEO nya cukup detail Ya cukup detail Dia cukup paham tuh Tentang bisnisnya Dan dia tahu dia Kemana dia mau berinvestasi Dan dia punya tools Ya dia punya tools Bagaimana memutuskan sebuah Investasi Dan dia sangat detail Dengan gata Jadi Anda pahamin Bisnis Anda secara detail Ya Karena banyak sekali Ke perusahaan investasi Di perusahaan yang harus kita ambil Di kemudian hari Teman-teman Nah ini juga Salah satu datanya Research ya Kenapa CFO Bisa mencetak CEO yang bagus Yang pertama memang Orang yang ngerti keuangan Itu dia bisa menghandle Keuangan Seperti yang orang lain Tidak bisa lakukan Ya Dia punya banyak sekali sudut Cara pandang Ya Point of view Ya Dalam melihat company Buat orang finance Untuk mencapai angka 10 Macem-macem Bisa 5 tambah 5 6 tambah 4 7 tambah 3 Atau 15 kurang 5 Untuk bisa meningkatkan profitability Gak mesti harus tambah-tambah Bisa jadi dengan kurang-mengurang Anda bisa lihat ya Teman-teman ya Sekarang ada fenomena PHK Nike melakukan PHK Google melakukan PHK Gojek Tokopedia Semuanya melakukan PHK Pertanyaannya Apakah bisnis mereka lagi gak baik Enggak Bisnis mereka Lagi coba ditingkatkan Profitability-nya Bisnisnya tumbuh Ya Semuanya tumbuh Bisnisnya Tapi mereka lagi mau coba Meningkatkan profitability-nya Dengan cara apa? Mengurangi Ya Mengurangi Dampak dari mengurangi Apa macam-macam Masalahnya Ada masalah regulasi Ya Ada masalah sustainability Ya Ada masalah segala macam Yang menyebabkan perusahaan harus mengulangi Perusahaan Apa namanya Beban Gitu ya Jadi macam-macam Yang kedua Orang keuangan itu bisa melihat bisnis itu secara 360 derajat 360 degree Ya Dalam melihat bisnis Semua laporan keuangan Lari dan sampai ke orang keuangan Semua bisnis Dari mulai urusan pembelian Penjualan Ya Stok Ya Biaya-biaya Orang keuangan bisa melihat teman-teman Ya Dan Orang keuangan bisa mengerti ya Terkait masalah Stakeholders Ya di dalam bisnis Nah itu banyak banget teman-teman Bahkan saya mengatakan Ya Saya mengatakan bahwa Gak ada keputusan bisnis yang bukan keputusan keuangan Every business decision is a financial decision Ya Kasih tahu ke saya Apa keputusan bisnis yang bukan keputusan keuangan Semuanya berdampak keuangan Anda ngomongin sales penjualan Kenanya kekeuangan Anda ngomongin marketing Kenanya kekeuangan Ya Anda ngomongin apa Ngomongin beban Ngomongin capex Investasi Semuanya kenanya kekeuangan Ya jadi kalau kita bilang Kenapa sih Every business decision is a financial decision Ya karena bisnis itu Mata uangnya uang Yang Anda urusin itu uang Bisnis itu dimulai pakai uang Dijalanin pakai uang Diakhiri pakai uang Maka Anda harus tahu tuh Semua keputusan Anda itu berkaitan dengan uang Anda harus paham keuangan Jadi Jangan lagi alergi sama keuangan Bapak Ibu Jangan lagi Anda cuma ngomong bahwa Keuangan biarin staff aja yang ngerjain Salah Ya Anda sebagai business owner Anda harus Paham Anda harus punya skill Keuangan Ya Kalau bisa di atas Tim Anda Ya sehingga Anda tahu nih Kemana bisnis Anda harus Anda bawa nanti Ya Nah lalu apa aja sih Yang kita akan manage nanti ya Teman-teman Sebagai seorang CFO Kita gak cuma Mengatur masalah uang Tapi kita juga lebih banyak Mengatur masalah orang Kalau teman-teman perhatikan ya Di bisnis itu Yang punya kepentingan itu Semuanya orang Nah Pemangku kepentingan itu Yang disebut dengan stakeholders Apa aja tuh stakeholders Saya membaginya ada banyak Tapi yang key Key stakeholders Ada owner Owner tuh key stakeholders Ada karyawan Key stakeholders Ada supplier Ya ada customer Itu key stakeholders Nah tugas kita adalah Memanage Kepentingan orang Jadi Memanage uang Sama dengan Memanage orang Jadi kalau Anda bisa Memanage orang Maka Anda bisa Memanage uang Kayak gitu loh Nah itu kelas CFO Dan itulah bedanya Kelas CFO dengan SFM Kalau teman-teman Ada yang nanya ya Banyak yang nanya ke saya Coach apa bedanya CFO dengan SFM Kalau CFO bagaimana Anda memimpin Ya Sehingga perusahaan bisa Mencapai tujuannya Kalau kelas SFM Itu bagaimana Anda berhitung Ya bagaimana Anda berhitung Semua keperusahaan-keperusahaan bisnis Ya karena Makanya di SFM itu Toolsnya tuh banyak Mainin Excel Ya banyak Mainin analisa Gitu ya Itu di SFM tuh Analisa inilah Analisa itulah Semuanya How ya How to How to nya itu banyak di SFM Kalau di Kelas CFO How to lead Ya bagaimana memimpin Ya sehingga perusahaan itu Bisa mencapai tujuan Itu nanti ya Teman-teman Kita akan pelajari Ya Ya apa aja sih Yang kita akan pelajari ya Teman-teman ya Banyak ya Yang pertama nanti Banyak banget Di finance nih Dari bagaimana Kita belajar Membaca laporan keuangan Ya Mengatur biaya Dan segala macam Sampai Tujuannya Kita bisa mengatur Semua kepentingan Para pemegang saham Ya Melakukan merger Akusisi Ya Hubungan investor Analisa investasi Strategic planning Ya Performer management Capital budgeting Ini banyak banget nih Kita bisa pelajari Oke Bisnis itu tentang Mengelola resiko Teman-teman Ya betul Bisnis itu tentang Mengejar peluang Tapi ingat Ketika Anda Mengejar peluang Ada resiko di sana Jadi Bisnis itu Keuntungan Akan Anda dapatkan Kalau Anda berhasil Mengelola resiko Jadi boleh Kejar peluang Tapi manage resikonya Ya Jangan sampai nanti Kita ngejar 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 Gagal Malah Kita Bangkrut Kira-kira gitu ya Teman-teman ya Nah Apa yang akan kita Fokuskan nanti Teman-teman Nah banyak nih Ya Saya mau speed aja ya Karena waktu ya Nah jadi Kita akan belajar ya Ini 5 skill Dari CFO Yang kita akan pelajari ya Nantinya Leadership skill Business and financial Managerial skill Negotiation skill Communication skill Dan networking skill Ya Ini juga kita harus Pelajar nanti teman-teman Oke Dan tentunya Banyak ya teman-teman Saya juga Mau sampaikan bahwa Keuangan itu Gitu ya Itu dibagi Atas 3 Hal ya Yang pertama Ada yang namanya Functional level Level Nah Ini tujuannya adalah How To support Ya Business Operation Nah ini hanya untuk Men-support Ini apa nih Pembukuan ya Segala macam tuh Ini hanya di sini Nah di level yang lebih tinggi Ada yang namanya Business level Nah ini tujuannya apa How To win Bagaimana Management keuangan itu Bisa membuat Perusahaan itu Bisa memenangkan Persaingan Atau Meningkatkan market share Misalkan Ya Seperti Saya sering kasih contoh ya Apa yang membuat Coca-Cola Bisa memenangkan Mengalahkan Pepsi Apakah karena Marketingnya yang jago Apakah karena Produknya lebih bagus Jawabannya bukan itu Salah satu yang dilakukan Adalah strategi Management keuangannya Apa Ya banyak ya Teman-teman ya Ya di supply chain-nya Di Di Akusisinya Dan segala macam Itu banyak Yang ketiga Ada di strategic level Strategic level Ini bagaimana Perusahaan Tetap tumbuh How to grow Ya Di kondisi apapun Ya di kondisi apapun Bagaimana perusahaan Terus tumbuh Terus tumbuh Terus tumbuh Ya di strategic level Nah disinilah Perusahaan Kita manage Nah kita akan belajar Semuanya Tiga Tingkatan Management keuangan ini Kita akan belajar Nanti di Di Kelas CFO ya teman-teman Nah itu ya Jadi Banyak banget Dan CFO Fokus ya Dalam Merencanakan masa depan 90% Bahkan waktunya Lebih banyak disana Habisnya Sisanya untuk Menjalankan Current Business Current Operation Oke Nah Tentunya banyak ya Teman-teman ya Slide ini Banyak banget Nanti kita akan belajar Tentang value creation ya Bagaimana kita memahami Kepentingan para Stakeholders gitu ya Bagaimana kita memahami KPI Membuat finansial KPI Buat tim kita gitu ya Dan banyak lagi Yang kita akan pelajari Nantinya Nah Mungkin itu dulu ya Mas Bayu ya Yang bisa saya sampaikan Terkait Materi trigger ya Tentang mindset Dari Pentingnya Seorang CFO Di perusahaan Dan pentingnya Business owner Belajar keuangan Gitu ya Dan Alhamdulillah Kelas CFO ini Sudah besok Badge yang Ke 10 Insya Allah Gitu ya Saya lupa malah Yang ke 10 Dan Alhamdulillah Pesertanya cukup banyak Gitu ya Bahkan Waduh Itu perusahaan-perusahaan Besar BUMN Atau perusahaan-perusahaan Lokal yang Omsetnya udah puluhan Bahkan ratusan Bahkan triliunan Itu udah Mengikuti kelas ini Gitu ya Dari artis Bahkan Alhamdulillah Juga ada Terakhir kelas CFO Saya kedatangan tamu Luar biasa Gitu ya Guru saya Ustadz Halid Basalama Gitu ya Itu Dia ikut Karena dia juga punya bisnis Gitu ya Dia juga pengen Bisnisnya dijalankan dengan baik Jadi buat teman-teman Yang nantinya mau ketemu saya Silahkan Anda bisa ikut Kelas CFO di Jakarta Di bulan ini ya Di bulan Juli Di akhir Juli nanti So Itu mungkin saya kembalikan Ke Mas Bayu ya Nanti kita masuk ke sesi Tanya-jawab Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Thank you Ya teman-teman Ini udah masuk sesi kedua Jadi buat teman-teman Yang mau daftar di kelas CFO Bisa hubungin admin ilmu keuangan ya Cek ada di chatroom ya Ini ada yang nanya Ada kelas apa aja Yang terdekat mungkin kelas CFO Apa ya Nanti kelas SFM kita Ada lagi Di dua bulan lagi Dari sekarang Yang terdekat ini ada kelas SFM Ya Eh kelas CFO Sorry maaf Oke Teman-teman sekalian di chatroom Buat teman-teman yang mau ngecek ya Itu ada free e-book Kalau teman-teman mau ada free e-book Silahkan Cek di chatroom ya Dan untuk teman-teman yang belum masuk Di link grup WA Ini udah ada grup WA baru Buat teman-teman yang gak mau ketinggalan informasi Terkait Diskusi bersama Tim ilmu keuangan Dan informasi terkait dengan ilmu keuangan Silahkan Ada grup WA ya Di chatroom sudah di-share Sama Sama Operator ya Mas Robert ya Oke Ya Kita udah masuk sesi kedua Sesi tanya jawab Buat teman-teman yang mau diskusi Langsung dengan Coach Usak Tadi saya lihat juga di chatroom Ada ya Beberapa yang Tanya di chatroom Cuma tenggelam ya Sebaiknya di copy paste aja Pertanyaannya Silahkan isi di kolom Q&A Ini udah dibuka nih Sama Mas Robert ya Kolom Q&A sudah dibuka Jadi buat teman-teman Ada yang mau ditanyakan Terkait materi kita hari ini Atau terkait dengan Kelas-kelas kita Terutama kelas CFO Boleh Teman-teman Tanya di kolom Q&A Sementara itu Sambil kita nunggu Kita open sampai 10 pertanyaan dulu ya Sementara ini ya Kita open sampai 10 pertanyaan dulu Sementara kita nunggu Pertanyaan dari teman-teman Mungkin boleh ya Mas Robert kita puter Highlight dari kelas CFO ya Jadi supaya teman-teman Tahu nih Gimana nih Keseruan dari kelas CFO Boleh Mas Robert Diputer Highlight dari kelas CFO Silahkan Mas Robert Nah kelas CFO ini bagaimana kita memimpin Sebuah organisasi dari kacamata keuangan Bagaimana keuangan bisa mendrive bisnis Anda Untuk bisa lebih tumbuh lagi Keuangan Keuangan Kalau teman-teman perhatikan sekarang Dia adalah key driver Dari bisnis itu bisa tumbuh Mereka mendrive sebuah bisnis dengan keuangan Jadi artinya apa Keuangan di level yang lebih tinggi Dia adalah key driver Dari suksesnya sebuah bisnis Dari cepatnya sebuah bisnis Hanya cuma 5% bisnis owner Yang mengambil ke perusahaan bisnis Menggunakan analisa keuangan Yang 5% ini Bisnisnya 80% Dari total yang 300 Artinya apa Yang 5% ini menguasai bisnisnya Awalnya kita takut ya Mau ikut kelas finance ini Kita paham gak ya Masalah bahasa-bahasa Takutnya rumit banget kan Kita bukan dari Awalnya bukan dari orang finance Tapi setelah ikut kelasnya ini Ternyata bahasanya Coach Yuzak itu Bisa dimengerti banget gitu Dan sangat mudah untuk Difahami Dijelaskan dengan cara yang Gampang banget Kita yang di awal juga Gak punya basic keuangan Cukup mudah mengerti Materi-materi yang disampaikan oleh Coach Yuzak Terus yang menariknya ini Yang paling efektif untuk saya ini Berarti kita ini Tidak usah untuk membuka cabang yang banyak Untuk menaikkan offset Kita ini harus mengolah Satu tempat itu Bisa menghasilkan offset yang lebih besar Dan tidak semestinya Buka cabang yang banyak itu Bisa menambah banyak Omset Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Khaled Basarama Di pelatihan keuangan Dan ini saya sendiri Merasakan sangat besar manfaatnya Karena memang Solusi-solusi yang diberikan Dari beliau Untuk memajukan usaha Bagi juga dengan menghadapi Konflik-konflik yang ada Menghadapi pasar Pada saat orang itu Harus menembakkan usahanya Dan sekian banyak Hal-hal yang bisa didapatkan oleh teman-teman Maka saya rekomendasikan Untuk para owner PO untuk juga ikut Andil dalam acara seperti ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah luar biasa ya teman-teman Barusan di chat Maaf nih Ustadz siapa ya Ustadz Halid Basarama Salah satu peserta kita juga Di bed sebelumnya ya Beliau juga seorang pengusaha Selain seorang pendakwah Seorang ulama juga beliau Saat ini juga aktif Di dunia bisnis ya teman-teman sekalian ya Buat teman-teman yang mau daftar Kelas CFO Ini kesempatan nih Kalau seatnya masih ready ya Cuma yang sudah full seatnya nih Kelas CFO adalah Early birdnya ya Jadi buat teman-teman Yang ketinggalan kemarin Early birdnya 7,5 jadi 6,5 juta Itu kan lumayan ya Diskon 1 juta rupiah Itu sudah full seat ya Cuma buat teman-teman yang peserta disini Ini kita open lagi Untuk 10 pendaftar berikutnya Jadi kalau teman-teman pengen daftar Dan dapat diskonnya 1 juta rupiah Bisa daftar di operator ya Silahkan chat Itu ada link ya Link admin ilmu keuangan Untuk pendaftaran Khusus buat peserta hari ini Ada 10 seat lagi Yang masih early bird Gitu teman-teman sekalian Ini tadi yang nanya Ini Ustadznya di endorse gak? Enggak Kita gak ngendorse-ngendorsean Teman-teman sekalian Jadi pada-pada pengusaha ya Jadi Ustadz Alit Basalama Kemarin datang bukan sebagai Sebagai endorse ya Memang sebagai seorang pengusaha Yang mau belajar barang-barang ya Kita bersama di kelas FO Nah kita gak tau nih Biasanya setiap Setiap batch tuh ada kejutannya Kemarin sebelumnya lagi ada Mas Tengku Wisnu ya Oh tuh ada yang jawab tuh Ada yang jawab Ajuarez tuh ya betul Salah satu brand beliau Oke Ya teman-teman Bukain video Sudah coach barusan coach Highlight Kelas CFO Oke ya ini Gak bisa buka kamera nih Oh sorry Hostnya mungkin boleh dibantu Mas Robet Kayaknya coach Yusak Gak bisa buka video profilnya Oke siap aman Coach ini alhamdulillah nih Teman-teman kayaknya banyak heboh nih Gara-gara tadi video kita Nampilin Ustadz Alit nih Itu di Ustadznya di ini gak Di-endorse gak Enggak lah Ustadz Maksud di-endorse Enggak lah Karena beliau juga salah satu Pengusaha ya Dari Uhutur sama Ajwa Resto ya Disini Boleh mungkin Coach Nanggapin teman-teman disini Kayaknya banyak yang Ini nih Banyak yang Kaget nih Ada Ustadz Alit Bahasa lama Belajar bareng-bareng kita Coach Silahkan Coach Ya saya juga kaget Ya jadi Pertama Saya pengagum beliau Gitu ya Saya pengagum beliau Jadi Timnya beliau Yang 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 apa Nge-chat gitu ya Karena Tim Beliau punya Ustadz punya usaha Gitu ya Lalu pengen Ngebenahin bisnisnya Jadi gak ada Nurse Sama sekali Saya gak ada Rencana kenal juga Enggak saya Asya Allah gitu Saya gak kenal Sama sekali Dan Alhamdulillah Beliau dua hari Ada di kelas Gitu ya Apa Dan akhirnya ya Kita sampai Dinner dengan timnya Dan segala macam Masalah gitu ya Beliau sekarang Insya Allah baru pulang haji Dan Beliau juga minta saya Untuk Membantu Membenahi Bisnisnya Biar bisa berkembang Artinya Yang kita pelajari disini Adalah Ya beliau Gak cuma aktif Berda'wah gitu ya Tapi dia juga Punya bisnis yang Yang dia harus Serius sih Ya dia harus serius sih Dan karyawannya juga Udah cukup banyak Gitu ya kan Jadi ya beliau Harus benahi itu Dan Ya beliau Minta saya ya Untuk Bantu Untuk ngebenahi Bisnisnya Ya beliau belajar Luar biasa Dua hari Ya dua hari Beliau full ya Ada sih Ya ada di Hari keberapa Di jam tertentu Dia harus ngisi kajian Tapi setelah itu Dia balik lagi Masalah Dia balik lagi Ikut kelas Jadi Dengan timnya Jadi gak ada endorse Ya saya gak terima endorse Jadi ada artis Mau ikut ya silahkan Ya itu silahkan Mau ikut Mau belajar Gitu ya Apa namanya Skala macam gitu Oke Ini Coach boleh saya Spilin coach Ini Sevo Kan kita sering banyak Kejutan ya Tahu-tahu Di kelas Sevo Sefm Ada artis Mungkin Tahunya cuma artis Tahunya cuma Apa Ustaz Ternyata mereka punya Background memang di bisnis ya Ini kemarin saya Sudah WA nih Sama salah satu Boleh saya sebut coach ya Siapa tau teman-teman disini Jadi kemarin ada Mas Adrian Coach sudah WA saya Insya Allah Mau datang juga Mungkin teman disini gak tau ya Mas Adrian itu Selain artis Juga beliau Seorang profesional ya Beliau seorang Vice President Vice President dari PT Scroder ya Perusahaan investasi Jadi biasanya Suka ada kejutan tuh Nah ini Saya spil nih Buat teman-teman yang disini nih Yang mau daftar cepetan Udah nanti kita Mau sama artis juga Dapet diskon 1 juta nih Yang daftar di hari ini Nanti bisa hubungin admin Di chatroom ya Oke Coach ini teman-teman Udah banyak nih Pertanyaan udah 9 Sebentar lagi 10 Yuk tinggal Sisi satu pertanyaan lagi Tadi yang nanya di chatroom Copy paste aja Pindahin ke Q&A Nanti takutnya kelewat ya Oke coach Waktu dan tempat kita persilahkan Untuk Q&A coach Silahkan coach Saya Tadi agak keputus Baik Jadi disini tuh Cuma ada 3 pertanyaan Tapi saya jawab 3 dulu ya Sisanya Mungkin teman-teman bisa nulis nih Ada pertanyaan dari Estelia Bismillah Bagaimana cara memilah pendapatan Dari penjualan harian Oke Mengingat pendapatan tersebut Untuk kebutuhan setiap hari Oke Jadi ini Mungkin Case Isusnya adalah Soal masalah pencatatan ya Bu ya Ya Jadi bagaimana sih Kita Apa namanya Men Mencatat Keuangan perusahaan Dengan keuangan pribadi Mungkin ini Ini poinnya Karena ibu bilang disini Mengingat pendapatan tersebut Untuk kebutuhan setiap hari Artinya apa Kita harus pisahkan dulu Kita harus pisahkan dulu Kebutuhan Keuangan perusahaan Dengan keuangan pribadi Pisahkan Ya pisahkan Yang mana uang untuk berbisnis Berusaha Yang mana uang untuk pribadi Jangan dicampur Jangan dicampur-campur Jangan dicampur-campur Nanti hasilnya Baru kita ambil Yang mana yang untuk pribadi Yang mana yang kita putar lagi Kedalam perusahaan Gitu ya Jadi Baik Kita menggunakan Mazab Mazab keuangan barat Keuangan modern Keuangan Islam Insya Allah Itu juga mengajarkan seperti itu Saya ingat banget Waktu Salman Al-Farisi Sahabat Nabi bertanya Ya Tentang Keuntungan yang didapatkan Dari hasil usahanya Sahabat Nabi Salman Al-Farisi Lalu apa jawabannya Rasulullah S.A.W Dia bilang Sepertiga Sedekahkan Sepertiga Putar lagi di bisnis Sepertiga untuk kamu dan keluarga Artinya apa Disuruh pisahin Ya Disuruh pisahin Jadi memang dipisahkan dulu Ya Kalau kita lagi jualan Pisahkan dulu Itu omset pendapatan Itu omset perusahaan Kenapa? Karena uang yang kita dapatkan Dari pendapatan Itu belum Milik kita Kenapa? Ada biaya yang harus kita keluarkan Nah setelah nanti kita keluarkan biayanya Ada sisanya Nah setelah ada sisanya Baru Anda gunakan buat pribadi Ya Jadi Macem-macem Jadi mungkin Jawaban saya adalah Coba benahi Laporan keuangan Dan pisahkan Antara keuangan pribadi Dengan keuangan perusahaan Ya kami perusahaan developer TBK Oke Salah Ingin menjual sebagian saham kami lewat investor Bukan lewat pasar modal Tujuannya adalah menambah modal Dimana salah satu tujuannya membayar hutang Dan mengembangkan bisnis Bisnis apakah ini dalam Bidang apakah ini dalam kelas ilmu keuangan Oke Bagus nih pertanyaannya Pak Imam Gitu ya Jadi perusahaannya udah TBK nih Dia punya saham Saham bisa dijual ke publik Tapi dia gak mau Dia mau lewat investor Ya Lewat investor Ya lewat misalkan right issue Atau private placement misalkan Nah dia pengen Apa Apa Jual sahamnya Gitu ya Misalkan lewat investor Macem-macem Tentunya dengan financial investor Tujuannya adalah Nambah modal Nah Nambah modal Disini kepentingannya untuk bayar hutang Atau restruktur misalkan ya Dan Pengembangan bisnis Di kelas ini Ada dimana Di kelas CFO ada ini Ya di kelas CFO ada Di dalam funding ya Nanti ada Modul yang namanya funding strategy Ya Pilihan-pilihan kita mendapatkan pendanaan Insya Allah itu ada Pak Lalu Hitungannya apa Apakah kita nanti Lebih cocok menggunakan loan Atau lebih cocok menggunakan equity Atau lebih cocok menggunakan kombinasi Gitu ya Atau misalkan Convertible note Convertible loan Dan segala macam Nah insya Allah itu ada Ya di kelas CFO Ya Alhamdulillah Saya juga ada banyak sih Bantu perusahaan Developer ya Ya Cukup banyak Bagusnya CFO dulu Atau SFM dulu Ini yang cepat aja sih Karena dua-duanya ini Saling melengkapi gitu Kalau saya bilang Ya teman-teman boleh cek ya Teman-teman yang udah pernah ikut CFO SFM Atau BFM Gitu ya Semuanya beda Pendekatannya Ya CFO itu Melengkapi SFM SFM Dilengkapi sama CFO Jadi menurut saya Yang cepat aja anda ikut Ya selanjutnya Anda lengkapi SFM Dan ketika anda udah ikut BFM Maka saya bilang Anda dokter Anda dokter Anda udah S3 di Kelas-kelas saya gitu Teman-teman Ya Bahkan nanti kita mau Adakan satu Kelas akhir tahun Spesial ya Tapi ini khusus alumni nanti Khusus alumni CFO dan SFM Kita akan bikin Budgeting Forecasting Budgeting Gitu ya Corporate Planning Di bulan Desember nanti Jadi insya Allah kita akan Kumpul-kumpul nanti Ya kumpul-kumpul Empat hari Nginap Gitu ya Bersama dengan para Expert Saya juga ada disana Untuk membantu anda Membuat planning Ya membuat planning Budgeting Forecasting Semua berkaitan dengan Tentang keuangan Ya Investment Analisis Dan segala macam Itu di bulan Desember Tapi khusus alumni Ya Kalau anda mau ikut Anda Join dulu di Kelas-kelas kami Apakah lifetime materinya Bisa diakses Kalau SCFO ini Karena offline ya Jadi gak ada materi Materi online-nya Gitu ya Itu Ya anda bisa pelajari Anytime Gitu ya Karena itu kan kita bagi Nanti modulnya Gitu ya Mbak Fafa ya Mas Andrem Bedanya Man set dengan Teknis SCFO UMKM Dan Poinnya sebenarnya sama Ya Sebenarnya poinnya sama Ini Kalau kita Berpikir UKM Saya kelihatan suka Kejebak Sama istilah UKM Wah kita masih UKM coach Begitu saya lihat laporan keuangannya Wah betul UKM Usaha kecil miliaran Ya besar Gitu ya Nah Jadi sebenarnya sama sih Kita gak Kita gak bisa membeda-bedakan UKM Ya atau perusahaan besar Saya pernah ketemu perusahaan yang udah ratusan miliar Sama aja kok masalahnya Ya Sama aja Dengan perusahaan-perusahaan yang masih Omsetnya mungkin gak Belum terlalu besar Sama aja Ini kan masalah Bagaimana kita berpikir Bagaimana kita Merencanakan Ya Bisnis anda rencanakan dulu dong Bikin roadmapnya Kalau anda bisnisnya masih Masih baru Bikin roadmap Kapan omset anda 1 miliar Yang omsetnya udah 1 miliar Kapan omsetnya jadi 5 miliar Kapan omset anda jadi 10 miliar Kapan omset anda jadi 50 miliar Kapan omset anda jadi 100 miliar Jadi 1 triliun Ya Bahkan saya punya satu teman Ya Di salah satu brand besar ya Di Indonesia Brand lokal Omsetnya udah puluhan triliun mungkin Nah kemudian dia salah satu Vice presidentnya Dia yang sedang merancang Bisnis roadmap Menuju ke 100 triliun Artinya apa Bisnis itu kita buat planningnya Ya Jadi kalau anda masih kecil Ya anda harus bikin plan Ya Mungkin teknisnya ya Ada beberapa yang membedakan Misalkan nih Kalau anda masih baru Anda mungkin lebih banyak fokus Ke hal-hal yang sifatnya fungsional Kalau anda udah besar Mungkin anda lebih Lebih berpikir lebih strategis Ya Dan segala macam Pak Dani Setiawan Deni Setiawan Lebih fokus ke profit Atau memperbanyak aset Untuk bisnis bisa growing Nah ini Depend Ini kan pilihan Contoh Anda punya bisnis yang bagus Revenue-nya tumbuh Profit-nya sehat Lalu anda memiliki Arus kas yang bagus Nah Dari arus kas itu Anda memiliki arus kas bebas Atau free cash flow Yang cukup besar Lalu duit itu Mau diapain Apakah anda belikan aset Atau anda pompa lagi Ke marketing Yang tujuannya untuk bisa memperbesar bisnis Nah ini pilihan Ya ini pilihan Nah tentunya plus minus Ya ada perusahaan Yang saya kasih advice Untuk beli aset Ada perusahaan Yang saya advice Saya kasih advice Uangnya itu jangan dibeliin aset Ya jadi Bisnis itu unik Kita gak bisa bilang bahwa Strategi yang ini akan Cocok dipakai sama Perusahaan yang ini Belum tentu Tergantung kondisinya Dan game-nya Mau seperti apa Ya Game-nya mau seperti apa Ya jadi macam-macam ya Kita gak bisa Melihat apakah Fokus Fokus ke pertumbuhan Atau ke fokus Membeli aset Atau fokus ke Valuasi Ya Kemana Jadi Tergantung dari Bisnisnya seperti apa Nah gitu ya Di Q&A Udah saya jawab Saya coba Cari pertanyaan Di Di chat ya Terus tadi di Q&A Yang Empat teratas Belum kebaca kayaknya Coach Nah saya gak ada tuh Saya kebetulan Tadi Terus tuh Kalau bisa di Di chat ulang Boleh Boleh Pak Widodo Di chat ulang aja Ke ini Ke chat room Silahkan Ada Pak Widodo Pak Dev ya Pak Dev Pak Chandra Silahkan Pak Dicopas aja Pak Di chat room Nanti biar Coach Ini Ada Alfa nih Nanya nih Kalau program perusahaan Ingin dibantu Seperti Ustadz Basalama Apakah Ini biasanya Saya hanya membantu Perusahaan yang Udah pernah ikut Kelas saya Kenapa Dan saya sarankan Semua perusahaan Yang pengen saya bantu Itu ikut kelas Biar framework Berfikirnya sama Karena saya punya tools Ya saya punya tools Yang mungkin beda Toolsnya dari Konsultan yang lain Nah toolsnya itu Saya bagi di Kelas-kelas saya Ini tools saya Ini saya kalau Ngebedah perusahaan Saya pakai tools ini Ya saya pakai tools ini Gitu ya Jadi nanti setelah Saya bantu Mereka tahu tuh Oh tools yang harus Disiapkan ini Maka datanya ini Gitu ya teman-teman ya Jadi biasanya saya Minta untuk ikut Kelas 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 Koderal Allah Belum ada ya Mbak Titin Assalamualaikum Kalau ingin menaikkan Omset dan profit Apa harus buka cabang Yang banyak Atau besarkan Satu cabang utama Oke Ini Ini pertanyaan menarik Ada perusahaan Ada perusahaan Itu dia punya Tiga bisnis unit Lalu dia pengen tumbuh Pada saat itu bisnisnya Waktu bisnisnya Dia punya 3 bisnis unit Bisnisnya itu kalau gak salah Average ya Revenuenya per bulan 2 miliar lah Kalau gak salah Ini klien saya Lalu apa yang saya lakukan Setelah saya analisa Saya suruh matiin 1 bisnis unitnya Artinya apa? Dari 3 ke 2 Nah tentunya ownernya agak shock tuh Kok kenapa dimatiin 1 Dan dampaknya apa? Ternyata ketika dimatiin Ternyata lebih fokus Dan omsetnya naik Hampir 3 kali lipat Jadi Ya Naikin omset itu Gak selalu harus banyak-banyakan bisnis Gak harus banyak-banyakan cabang Ya Tapi saya juga gak mengatakan Case seperti ini cocok di bisnis yang lain gitu loh Jadi Dipen Kita mesti lihat growth strategi itu macam-macam Ada yang dengan cara nambahin produk Ada yang caranya nambahin cabang Ada yang caranya naikin harga Ada yang caranya diversifikasi Ya Ada yang caranya lebih penetrasi Dan segala macam Nah Strategi-strategi yang mana yang cocok Buat perusahaan Anda? Ya Anda harus lihat Harus dianalisa Tools analisa apa? Yang untuk mengetahui Kita cocoknya bertumbuh dengan cara yang kayak gimana Salah satu tools yang saya ajarin namanya Source of Growth Analysis Analisa sumber pertumbuhan Nah itu biasanya Saya ajarkan gitu ya Untuk melihat Perusahaan ini Tumbuhnya karena apa? Untuk melihat Untuk menentukan strategi pertumbuhan di masa akan datang Seolah itu jawabannya Mbak Titin ya Alfa bagaimana Membuat perhitungan Untuk menentukan lebih baik Mana buka cabang Atau membesarkan yang udah ada Ini menarik nih sebenarnya Ya Analisa source of growth Ya nanti di kelas itu ada tuh Kita mau tau nih Ada perusahaan Ini klien Bisnisnya tumbuh 3% Lalu saya cek Apa yang membuat bisnisnya tumbuh 3% Ternyata Customernya menurun Ya Average salesnya menurun Yang naik apa harganya Jadi ternyata perusahaan naikin harga sampai dengan 10% Yang menyebabkan bisnisnya naik 3% Nah ini pertumbuhan yang gak sehat Kenapa? Anda bayangin ya Harga naik 10% Omset naik cuma 3% Artinya apa? Omset itu kan rumusnya apa sih? P dikali Q Rumusnya omset P dikali Q Price dikali quantity kan Kalau pricenya naik Ya Kalau pricenya naik 10% Dan omsetnya naik 3% Berarti kuantitinya Turun Nah kalau kuantiti turun Cuma ada dua penyebabnya Jumlah customernya turun Atau jumlah transaksi per customernya menurun Nah dua-duanya ini Bahaya buat perusahaan Nah itu kadang-kadang saya suka Senggol-senggol tuh Mereka-mereka yang Kenaikannya seperti itu Gak sehat kenaikan Nah itu ya Baik ya Seolah-olah Semua udah terjawab Kalau ada lagi silahkan Teman-teman Kalau ada yang mau open mic Boleh juga Saya kasih kesempatan Kalau Anda mau open mic Bertanya silahkan Apa saya bacakan nih Coach Yang tadi hilang nih Coach Pak Chandra Boleh Malam Pak Mau tanya Bagaimana cara memanage keuangan Di saat kita mau mulai ekspansi Atau nambah cabang Ataupun lini bisnis baru Dengan tetap mempertahankan Kespo yang terus berjalan Dengan kondisi pendapatan Yang sebenarnya Masih terbilang belum pasti Berbanding dengan pengeluaran Yang sudah jelas Akan kita keluarkan Terima kasih Pak Chandra Gini Pada saat Anda ekspansi Udah pasti Anda akan Meningkatkan modal Ya Bisnis yang cuma satu cabang Modalnya beda dengan bisnis Yang udah dua cabang Bisnis yang udah dua cabang Beda dengan bisnis yang cabangnya Udah sepuluh Dan segala macam Maka kita harus sadar Ketika kita lakukan ekspansi Anda harus punya sumber pendanaan Yang bisa Anda andalkan Nah sumber pendanaan Dari mana macam-macam Bisa dari profitability Atau dari laba yang ditahan Ya Anda memiliki keuntungan Anda putar lagi untuk pengembangan Atau Anda bisa cari hutang Atau Anda bisa cari investor Nah macam-macam caranya Ya poinnya ini Gini Poinnya adalah Strategi pertumbuhan apapun Harus dihitung Kait dampaknya terhadap finansial Jangan sampai nanti Kita ekspansi-ekspansi Ternyata kita kehabisan modal Kerja Ada masalah di cash flow Yang menyebabkan Perusahaan kita harus Bermasalah secara keuang Gitu ya Jadi bikin Finansial planning Karena semuanya akan berdampak Gitu baik Oke lanjut lagi Ada Ada dua lagi ya Ini ada Pak Dave Coach Coach tanya Terkadang owner mengambil proyek rugi Dengan harapan nanti bisa dapat proyek yang lain Dan diharapkan untung nantinya Padahal cash flow perusahaan lagi jelek AR lama AP juga susah membayarnya Bagaimana CFO HRA mengkomunikasikannya Itu masalahnya Jadi gini Emang banyak ya Saya temui kayak gitu ya Owner yang Hanya menggunakan Feeling Intuisi Atau hawa nafsu dalam mengambil keputusan Nah Mungkin kita bisa datang dengan data ya Dengan data Jadi Misalkan kita membuat satu skenario analisis Analisa skenario yang menyebabkan Yang mengatakan bahwa Jika Investasi ini tidak menghasilkan Ini akan berdampak terhadap Apa Ya Dampak terhadap sustainability Dampak terhadap profitability Dampak terhadap cash flow Tidak bisa bayar supplier Dan segala macam Jadi mungkin bisa kita Bikin simulasinya gitu Ya Ya selebihnya memang gini Selebihnya memang Ujung-ujungnya Bukan data yang membuat Seorang owner tuh Ngambil keputusan Tapi ujung-ujungnya Data itu hanya sebatas Untuk memperkaya informasinya aja Dia karena tetap menggunakan Intuisinya dan segala macam Gitu ya Jadi anda bisa lihat nih Dan terus terang Ada si owner Yang memang Instingnya bagus Saya pernah ketemu gitu Instingnya bagus Semua pengambilan keputusannya Itu instingnya memang kuat Tapi banyak juga yang Masalah instingnya itu Jadi begitu diambil keputusan Salah Ya Ujung-ujungnya ada masalah Gitu baik Oke Terakhir nih coach Ini paling pertama Tadi belum dibaca nih Ibu Dewi Mariam Posisi saya CFO Bagaimana menyikapi Sistem Sorry Bagaimana menyikapi Assistant Finance Yang tidak mau belajar Dan tidak mau diajak berkembang Itu kenapa Assistant Finance Ya itu anak buah Atau anaknya owner Jadi Anaknya owner Kayaknya nih Anaknya owner ya Kita didik Jadi ya Ikutin kelas ya Ikutin kelas Saya terus terang Banyak juga titipan Jadi di kelas saya tuh Banyak anaknya owner Gitu ya Diikutin gitu Ada CFO Yang udah ikut kelas saya Dua kali Tapi begitu dia balik ke kantor Ya tetap aja Gak bisa ngambil keputusan Nah akhirnya Anak owner nya Ditarik tuh Kemarin ada Beberapa anak owner Yang ikut kelas gitu ya Tujuannya adalah Untuk Dia Biar saya Mampu Membukakan Cara berpikirnya Anak owner itu Ya itu ada sih Emang Gitu ya Oke Udah mungkin kayak cukup Udah selesai Pertanyaan ya Udah abis nih Oke Siap-siap Oke teman-teman Alhamdulillah udah Rampung ya Sesi kita di barai ini Buat teman-teman yang tadi Pertanyaannya mungkin belum sempat Dikirim ke chatroom Atau dikirim ke Q&A Teman-teman silahkan Follow Instagram dari Coach Usak Mungkin boleh Kalau Coach ya Mereka berinteraksi Di konten-konten Coach Usak Tanya jawab di sana Atau mungkin DM di Instagramnya Coach Usak Silahkan teman-teman follow Informasi juga Ini teman-teman bisa cek ya Di chatroom Di chatroom ternyata ada Ada Tawaran tambahan nih teman-teman Ya sebentar saya bacakan nih Nah buat teman-teman Ini Khusus untuk hari ini ya Tadi kan ada 10 pendaftar pertama Kita open lagi ya Untuk early bird Ini untuk 3 pendaftar pertama Selain dapat Potongan 1 juta Teman-teman juga dapat Free e-course ya Senilai Sorry Bentar Agak keputar nih E-course Senilai 650 ribu rupiah Oke CFO akan dilaksanakan Di kelas Di kelas CFO Di Sorry keputar-putar Gerak-gerak terus nih ya Maaf-maaf Sebentar 29 30 Juli Di Pullman Jakarta Tamrin Buat teman-teman yang mau daftar Silahkan segera daftar Buat teman-teman yang Hadir di sini Beruntung banget Yang 3 pendaftar Dapat diskon 1 juta Plus dapat E-course senilai 650 ribu Ya Oke Khususak mungkin sebelum saya close Ada Ini mungkin Closing statement dari Khususak mungkin Ya itu ya teman-teman ya Jadi Sekarang tantangannya makin besar ya Tuh Apa namanya Kondisi global ekonomi yang Nggak nentu gitu ya Lalu juga Baru aja Kita selesaikan Bill price Pemilu Dan segala macam gitu ya Banyak tantangan Yang ini yang kita harus Antisipasi Jadi saya pikir Kita harus belajar keuangan Kita harus belajar keuangan Lebih dalam Dan Ya banyak hal tentunya Yang kita bisa pelajari nantinya Jadi ya Sampai ketemu nanti Teman-teman yang Ingin join kelas CFO Bisa ketemu nanti Di Jakarta Gitu ya Di akhir Juni Itu mungkin ya Bye ya Oke Thank you Khususak Alhamdulillah teman-teman Sudah rampung Pertemuan kita pada hari ini Insya Allah Minggu depan kita ketemu lagi Terima kasih Khususak Kita belajar banyak Pada hari ini Dan juga terima kasih Teman-teman nih Tadi sampai 300 peserta Atas partisipasinya Anda di hari ini Sekali lagi Manage keuangan Adalah Manage kepentingan Atau manage orang ya Skill yang mutlak Untuk dimiliki Para business owner Sampai jumpa di kelas CFO Saya Bayunir Bayanto Izin pamit Selamat beristirahat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menis Sampai jumpa di dj sub indo by broth3rmax